oke, kita coba dulu, ayam bumbu balinya wuh, wih, langsung lepas mat mamam kita coba nih, sekarang pake sambal ngeselin oke, saudara-saudariku balik lagi di channel Anak Kuliner hari ini gue lagi ada di daerah Ciputa tepatnya di jalan Kihajar, Dewantara disini, di konten ini, gue balik lagi gue akan datengin salah satu usaha milik subscriber atau followers instagram gue dia mempunyai usaha ayam bakar jadi ayam bakarnya ini berbeda dengan ayam bakar-ayam bakar lainnya ini ayam bakarnya menggunakan bumbu bali nah, ini yang punya usaha ini, UMKM ini dia pernah bekerja di salah satu restoran di Jakarta atau Bintaro, gue lupa dan dia berhenti untuk menjaga ibunya yang sakit maka dibuatlah usaha ini, agar waktunya lebih fleksibel dan dia tuh DM gue, minta gue review karena penjualannya ini sangat-sangat kurang banget makanya semoga dengan gue datengin dan gue liput gue review, kalian pada tau, semakin banyak orang yang tau dan semoga penjualannya semakin meningkat agar usahanya ini terus berkembang dan dia bisa terus bertahan lah UMKM ini di tengah masa pandemi ini yaudah, daripada lama-lama, kita langsung aja ke belakang tapi sebelum gue ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe channel Anakuliner bisa langsung aja klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like kalau tidak suka, bisa dislike kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner apapun yang unik-unik, yang enak-enak, bisa langsung komen di bawah kalau kalian punya usaha UMKM yang mau gue review, bisa langsung aja juga komen di bawah yuk, cap cus halo dengan siapa? dengan garlin eh? garlin garlin iya mana warungnya? disini kak tadi, nyesar gak kak? enggak, nyesar situ sedikit warung sambal ngeselin jadi jualan apaan ini? jualan ayam bakar sama ayam goreng ayam bakar sama ayam goreng? ayam bakarnya, ayam bakar Bali, katanya bumbu Bali iya itu resep siapa? resep mama resep mama? iya oh, ini dibakarnya disini? iya harganya berapa? kalau satu porsi tanpa nasi Rp15.000 Rp15.000 kalau pakai nasi jadi Rp17.000 Rp17.000 iya terus selain itu ada apa? ada cumi bakar cumi bakar juga ada? cumi asin tapi, cumi asin tapi dibakar? iya pakai bumbu Bali juga oh gitu iya ini bukan dari kapan? sini sih, dulu cabanya dipintar rumah tapi, tapi di Bintaro nggak ada yang peminatnya jadi pindah di sini bukanya dulu di Bintaro pertama kali? kamu yang buka juga? iya di sini sudah berapa lama? 2 bulan nah katanya kamu buka ini sebelumnya pernah bekerja di restoran ya? iya di Midori pernah bekerja di Midori? di Bintaro iya nah itu berhenti kenapa? karena mama sakit sih kok karena mama sakit jadi biar waktunya nggak pul di restoran aja oh jadi mamanya sakit kamu berhenti buat biar waktunya fleksibel ya? iya kan kalau usaha sendiri kan waktunya bisa pulang kapan aja mamanya sakit apa? saraf ke jepit saraf ke jepit kalau di Midori kan dari pagi sampai malam kalau emang dibutuhkan bisa iya bisa dan nggak perlu izin ke SPV bukan setiap hari? bukan setiap hari ada hari ribur nggak? untuk berapa bulan ini sih belum kok belum jadi nggak ada ribur sama sekali nih? belum sekarang penjualannya gimana? untuk GoFood sama GrabFood sih udah ada peminatnya tapi kalau untuk makan di sini sih belum kok belum sehari bisa lapu berapa? ya paling 10 potong 10 potong? itu paling banyak? iya pernah sehari nggak terjual pernah nggak? pernah sering kan lagi pandemi gini kok sering banget yaudah deh, semoga dengan saya datang ke sini banyak yang tahu dan semakin banyak yang beli deh ya saya mau coba deh kalau gitu yang spesialnya saya ayam bakar aja ayam bakar boleh, ayam bakar bumbu bali ini apa? masak cumi? cumi asin? direbus dulu kok, biar nggak terlalu asin direbus, terus dibakar? iya terus dikasih cabai itu tadi? ini bumbu bali nganyanyi aa jadi mbaknya di mana emang? asli sini asli sini? ketawi? nggak iya mama saya orang Jawa Timur Malang mama Jawa Timur Malang? iya papa? papa asli Jawa Timur bukan papa asli Jawa Timur? kurang paham sih kok kalau papa soalnya belum sempat ketemu juga dan nggak nanya-nanya juga emang kenapa? ya karena kan papanya udah? udah nggak ada oh dari umur? 1 tahun oh 1 tahun, sorry nggak nanya-nanya jadi udah tau kuburannya ya udah nggak, nggak nanya-nanya ini belajar masak dari mana? dari mama dari mama, mama ngajarin terus ya? iya mama bisa masak apa aja sih? bisa masak kapan aja? iya iya wonder moment wonder moment hahaha luar biasa iya ini sambalnya guys, sambal ngeselin emang saya ngeselin apa? nanti kamu cobain aja pedes banget iya bubunya biar meresap sampai ke dalam kemarin saya pernah lihat kamu ikut acara apa sih? oh itu acara restart jadi mamanya Nagita Slavina itu kan buka kayak kayak aplikasi gitu oh nah untuk ikut di dalamnya itu kita harus uji coba ke staffnya itu iya terus makanan kamu dicobain dicobain terus tujuan dari acara itu untuk? untuk nge-up makanan kita oh di up-nya dengan cara? di aplikasi gitu sih aplikasi cuma kurang up ya? belum belum rezekinya kan? belum rezekinya di sana ya? iya 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 oke guys udah jadi nih ayam bakar bumbu bali iya terus gue pesen juga pete goreng sama cumi asin bakar jadi cumi asinnya itu dibakar eh direbus dulu ya wala-wala ya biar nggak terlalu asin terus dibakar dikasih bumbu bali sama dikasih sambal ngeselin juga nah ini sambalnya sama nih ketiganya dikasih sambal ngeselin bisa ngeselin apa sih sambal ini? nanti kita coba nah sudah ada nasi hangat kita taruh aja langsung di nasi hangatnya cuminya dikit lah ya taruh di petenya nih sambal ngeselinnya kita taruh juga wuhh mantap nah ini sebelum ini petenya gue kupas dulu deh biar nggak ribet petenya ini digoreng kalau kalian minta dibakar juga bisa sih harusnya petenya gemoy-gemoy oke untuk harga Rp15.000 Rp18.000 ya tadi pake nasi untuk ukuran ayamnya sih ini besar dan untuk ukuran nasinya juga cukup banyak serta sambalnya ini banyak dapetnya oke kita coba dulu ayam bumbu balinya wih langsung lepas empuk banget nih kayaknya matmamam wow ini ayamnya empuk banget loh daging ayamnya tuh sempuk itu guys serta ini gue belum pake sambal apa-apa berasa banget bumbu balinya bumbu balinya pun udah berasa ada rasa-rasa pedesnya ya bumbunya itu berasa manis juga pedes manis lah ya ini kita coba nih sekarang pake sambal ngeselin wuhh kayak nasi sambalnya pedes manis juga guys bumbu balinya juga berasa banget sih wangi wangi-wangi rempah-rempah gitu kita makan pake petenya wah ini nasi satu gak cukup sih kalau kayak gini karanya sambal ngeselinnya tuh pedesnya pedes nagih banget gak hanya pedes aja dia pedesnya pedes manis dan enak sih cumi bakarnya wah perpaduan sempurna kita makan daging ayamnya terus pake cumi terus pake petek terus pake sambalnya kita jadiin satu pake nasi hangat wah surga dunia banget gila perpaduan empuknya daging ayam ditambah asinnya si cumi asin ini terus aroma petek sama pedesnya sambal dari sambal ngeselin ini ada rasa manisnya juga dari sambalnya berpadu menjadi satu berpadu menjadi satu surga dunia banget mantra guys mantap terasa oh sumpah sih ini ini namanya no play play juga main-main rasanya tapi ya so far ya UMKM-UMKM yang belakangan gua datengin dari awal konten nyusup sampe sekarang belum pernah sampe yang ketemu yang zonk banget sih emang semuanya yang gua datengin dapet yang bener-bener niat jualan rasanya bener-bener ga main-main sempurna banget wah nasi kita nasi setengah lagi ya kita nambah nasi hangat tuh masih ngebul tambah pake cumi asinnya jadi sebenernya makan cumi asinnya ini sama nasinya aja udah enak banget cumi petek nasi hangat kalau ada seluruh asem ya lebih enak lagi nih keringetan ya udah mulai ngeselin nih sambel sumpah keringetan lama-lama ngeselin sambelnya ngeselinnya tapi ngeselin enak ngeselin nikmat gitu kalau udah temui cumi asin sama petek sama hambel enak sama nasi hangat udah kalap aja deh enak banget sumpah tadi cuminya ini asinnya jadi ga sampe lebay-lebay banget jadi tuh asinnya nikmat banget peteknya juga uh semerbak banget garing juga hmm suapan terakhir guys ini suapan terakhir dari makanan yang bener-bener no play-play rasanya ga main-main beneran mantra mantap rasa enak banget saya udah nyobain tuh liat sampe rudes cuminya ayamnya enak 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 kalau ga enak ga sampe habis hehehe tapi ayamnya basic bumbu balinya itu rasanya pedes manis gitu juga ya iya sebenernya rasa bumbu bali dengan rasa si sambel ngeselinnya ini sama kan pedes manis juga kan cuman emang rasa si sambel ngeselinnya ini lebih kuat iya dibilang seling banget sih, enggak ngeselin hehehe enggak, enggak gitu cuman kan emang nama ya, udahlah ya cuman emang ini tipe-tipe sambelnya pedes nagi sih iya pedes manis yang notabene dimakan pakai si nasi hangat, petek, sama si cumi asin tuh nikmat banget parah, enak banget makasih ya Pak ini resep ibu juga iya resep ibu juga kesimpulannya itu aja dengan harga, berapa tadi pakai nasi? 18 ya? oh 17 worth it banget worth it banget kalau 4 belengkap ada di mana ini? di Jalan Ki Haji Dewantara iya nomor? nomor 2, enggak apa sih hehehe enggak apa, pokoknya ada di sini alamatnya patokannya ada di dekat Indomaret ya? iya, depan SDN 2 SDN 2? iya kalau kalian yang dekat Ciputat, Bintaro langsung aja datang ke sini, atau pesen DOJK online, namanya apa? Ayam Bakar Bumbu Bali enggak pakai sambel ngeselin? dulu pakai sambel ngeselin, tapi enggak enggak ada orderan sama sekali nah begitu diganti nomornya ada 1, 2 yaudah deh, sekian dulu vlog gue, sukses terus ya mbak semoga setelah video ini, tayang banyak orderan, banyak yang beli dan penjualan meningkat, pendapatan meningkat, sehingga bisa terus berkembang lah usaha ini dan cepat sembuh buat ibunya juga, sehat-sehat selalu buat mbak dan keluarga ya, terima kasih banget oke, sekian dulu vlog gue, jadi kalau kalian yang udah beli, misalnya tertular virus aka yang tentu saja selalu bikin hilang langsung aja posting di Instagram kalian, menggunakan hashtag virusaka di IG story atau di IG feed, foto video, ntar bakal gue repost tag juga IG gue, anak titik kuliner, yaudah akhir kata jangan lupa makan, bye bye! okay! Terima kasih.